Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Muslimin rahimakumullah Jauh sebelum para ahli mengumumkan Bahwa diantara fungsi gunung adalah sebagai pasak bumi Juga untuk menahan, merdam, dan memecah kecepatan angin Al-Quran secara berulang-ulang Dan lebih lengkap telah lebih dahulu menjelaskan pada Surah Al-Ambiyah 31 Surah Al-Ambiyah 31 Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh Supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas Agar mereka mendapat petunjuk Pelajarilah arti ta'at Penjelasannya begitu banyak di berbagai surat dan ayat Lewat mendengar atau melihat Untuk mengenal dan menetapkan ajaran dan pemahaman yang sesat Termasuk untuk mengetahui pejabat yang merakyat Dengan penguasa yang marah ketika mendengar nasihat Pada Surah Al-Haj 31 Keterangan tercatat Jenerik Al-Fatihah 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 agama tapi dia terus-terus melakukan maksir Ustaz jadi kata Allah salah satu salah satu orang yang pasti dimasukkan ke surga adalah orang yang salah memahami Allah jadi salah memahami Allah sehingga seperti yang tadi dikatakan bagi dia sesuatu itu baik menurut dia kalau menurut dia baik dilakukan walaupun itu tidak kata Al-Quran nah inilah maksiat yang berkepencangan kemudian kata Nabi lagi juga kata Allah orang yang lupa bertaubat sampai dia meninggal ini adalah bagian daripada maksiat yang terbesar itu karena itu kata Allah salah satu dosa yang tak akan Allah ampuni adalah sirik salah memahami Tuhan apakah apalagi kesalahan itu dinampakkan nah dinampakkan tadi macam kata Rika orang tahu dia adalah pendawah tapi pada waktu yang sama juga orang tahu dia baru buat maksiat nah ini nanti kategori salah satu orang yang pertama terjun bebas ke neraka hakim yang tidak adil soalnya dakwah itu juga hakim makanya kata Allah wahai orang yang beriman lima takuluna malata malun kenapa wah bercakap apa yang tahu wah buah ya Ustaz nah itu dia kaburah maktan intah Allah besar sekali itu dosanya di sisi Allah oke baik ya dia menganggap ketika dia berbuat salah Allah memaafkan tapi buat lagi buat lagi buat lagi begitu Ustaz ya seakan-akan meremehkan Tuhan itu itu berarti salah dia memahami Tauhid salah memahami Tuhan oke baik mari menantikan penelpon Ustaz mungkin ada lagi yang terkandung dalam ayat 31 tadi Ustaz yang terakhirnya adalah ini keseharian kita tanpa sadar kita sudah mencaci maki orang jadi seperti yang kita dengar kadang-kadang SMS orang memahaminya ya ngirim pesan SMS susah melihat orang senang senang melihat orang susah ya dibalik-balik dibalik-balik Ustaz ya pada akhirnya ketika ketidaksukaan itu timbul bagi orang yang tidak tahan mengendulikan perasaan maka ketidaksukaan tadi terlahir lewat kata-kata maka penyebabnya ada dua susah melihat orang senang pertama karena iri jadi merasa disaingi padahal orang tak menyaingi yang kedua fitnah karena iri kan tak ada perlawanan orang yang kita dengki itu tidak tahu kita dengki lalu kita anggap dia cuek ini orang sombong tidak puas maka keluarlah fitnah nah Allah ingatkan pada surah al-baqarah al-fitnatu akbaru minal qad fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh orang yang tak bersalah jadi membunuh orang bersalah yang tidak bersalah tanpa pengadilan yang benar jadi salah bunuh habisin nah itu dosanya kata nabi juga dalam ukuran lebih besar dosanya daripada membunuh orang yang tak bersalah nah fitnah itu adalah sudah ada penelpon ustad halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya ibu dengan ibu siapa ibu Erna di kilometer lima bawah silahkan ibu Erna terima kasih assalamualaikum pak ustad waalaikumsalam ibu pak ustad apabila kita mempunyai sikap yang judul kemudian kita mempunyai sikap yang baik terhadap masyarakat sebagian masyarakat ini tidak suka dengan kita seperti itu pak ustad apa istiar kita pak ustad atau bagaimana sikap kita apakah kita diam saja atau kita harus memberitahukan dengan benar bahwa yang apa yang kita kedatakan ini adalah benar bagaimana sikap kita pak ustad hanya itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu erna dari kilometer lima bawah tadi ini masyarakat tidak menyukai beliau beliau tahu begitu ustad ya oke halo assalamualaikum assalamualaikum pak ustad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan bapak siapa pak madi silahkan pak madi pak 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 bisa dibesarkan lagi suaranya pak kurang jelas pak antara fitnya dengan berubah ya ya antara fitnya bahayanya pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kibad dan juga fitnah tadi ustad ya ya halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ibu dengan ibu siapa ibu ria trikora ibu rudyati silahkan bu ibu ria ibu ria boleh pak ustad waalaikumsalam saya mau nanya gini pak ustad ya abis maghrib kita terus kita tidur gitu pak ustad bangunnya jam 11 langsung isang boleh tak kita langsung tahajud pak ustad bisa aja pak ustad ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk ibu ria tadi dari karas tadi pendengar ya penelpon yang ketiga tadi jika masih ada silahkan satu penelpon lagi sebelum akan dijawab oleh ustad pendengar oke belum ada ustad ya jawab ya ya ustad pertama dari ibu erna tadi ya ya jadi apa yang ibu erna sampaikan nanti sudah wanti-wanti dari awal pertama tugas kita adalah seperti yang terdapat Rasul al-Has saling menasehati itu dulu lalu berjalannya waktu kata nabi nanti ada zaman apakah sekarang sudah olam-olam orang yang menyampaikan kebenaran itu seperti memegang barah api yang disampaikannya kebenaran tapi dibenci orang lalu dikatakan nabi juga sampaikan yang benar walaupun pahit sebab ketika ini tak disampaikan berarti kita memihak kepada yang dikata kepada maksiyah ya ustad nanti kalau disampaikan dia tak baik lagi dengan saya padahal dia sudah sering bayarkan sarapan saya ya ustad ini salah memahai akidah berarti hanya demi semangkuk teh dibayar sarapan itu dikorbankannya Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kata nabi tidak ada ampun macam orang ini makanya jauh-jauh sebelumnya di quran itu padahal kirin nama antamu zakir kata Allah kuban nabi eh tugasmu itu hanya menyampaikan nah ketika orang itu tak mau terima bukan tugasmu lagi makanya kita selalu mengatakan dalam al-fatihah ih dinas sirotol mustaqib kami kami nah jadi sudah minta sama Allah hakikatnya kalau orang memahami bahwa ketika kita menyampaikan nasihat tersebutnya itu seperti nabi menyampaikan firman-firman Allah kepada umat nah tapi kadang-kadang di quran itu jelas disindir kita Allah itu kan quran itu sair saja itu tapi ketika Allah menantang pada ayat 23-24 kalau benar itu satu sair engkau bikin satu air satu surah saja yang pendek pide yang pendek bebas mampu gak ya apa yang paling pendek inna'atayna cobalah bikin semisal itu bukan tidak ada orang yang coba-coba di akhir zaman ini anishoros namanya tahun 85 dia bikin quran tandingan namanya al-purqan tapi disana ada bismillahirrahmanirrahim kata Allah engkau bikin contoh-contoh quran nah coba nah ada lagi surah di quran itu al-fil nah oleh musaylama al-qazab ini zaman nabi nama surah itu pun sama al-fil nah ini artinya bagi orang yang paham ini meningkatkan keyakinan kita bahwa jangankan kita kelas kita al-quran yang firman Allah pun dihujat ya tapi jangan jampil negatifnya karena al-quran didelawan apalagi kita kalau kita berhenti menyampaikan kebenaran maka pemahamannya kepada tauhid ini dah melenceng nah makanya kata nabi sampaikan sejalah walaupun satu ayat jadi sebenarnya pemahaman kita kadang-kadang kita tidak menyangka padahal apapun saja kebenaran yang kita sampaikan itu hakikatnya dari quran ya ustad nah itu tadi lalu yang kedua apa beda fitnah dari pak ahmadi dengan ribah tadi di awal kita sudah sampaikan al-fitnah itu asadum nyelokot dengan ghibah iya ghibah ghibah ya oh bukan ribah iya jadi fitnah sama ghibah itu banget ya pak ini sama ustad jadi kalau ghibah ini lebih kurang begitu jadi asyik membicarakan orang saja membicarakan ini berlakulah pepatah yang mengatakan kita ambil contoh di daerah nama daerah kita lah ya semut hitam di malam yang gelap gulita kelam nampak dari sini di ujung mihrab masjid penyingat ya tapi kumbang nempel di ujung hidung gak nampak gak terasa nah ini pak namanya apa mengade-ngade ini apa sebab yang tadi itulah SMS susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah nah sesungguhnya ketika kita membuat kesusahan untuk orang hakikatnya adalah kita macam pepatah itu menggali lubang sendiri untuk masuk nah itu jadi ini sama ya fitnah dengan ghibah ya lebih kurang cuman penyampaian yang beda oke jadi langsung ke ibu ria tadi ustad masih ada satu juga ustad ya di facebook kita pertanyaan ustad ya jadi kata Allah itu dari sebagian malam itu bangunlah sebagian malam kan separuh malam nah ini kata ibu ria jam 11 malam jam 11 malam terbangun belum bisa belum bisa sementara bangunlah bangunlah artinya orang yang tidur sebaiknya tidur dulu walaupun itu bukan merupakan kewajiban yang penting separuh malam barangkali kita gak tidur ya silahkanlah kalau menggol kalau mau semua yang tahajud nah itu ria apa tadi dikasih yang di jadi tadi sholat isa dulu tidur lagi ustad ya ya abis maghrib dia tidur abis maghrib dia tidur bangunnya 11 deh sholat isa dilangsungkan sholat tahajud gimana kata Allah kan sebagian malam oke ustad dari ibu sari ramalia tadi ya seperti kita ketahui di setiap jasad manusia terdapat sifat hasad ustad walaupun tidak semua insan bagi bagaimana jika kita memiliki profesi sebagai marketing promotor otomatis kita akan share atau posting produk kita ya sempena pekerjaan kita untuk mempromosikannya dan tentu ada insan-insan yang pro dan juga kontra ustad ya termasuklah sifat hasad tersebut apa yang harus kita lakukan selain istiqomah serta tetap tawadu abaikan saja atau bagaimana ustad jawabannya ada disitu ya berlindung berlindunglah kata Allah dari orang yang dengki ketika dia dengki jadi dengki ini adalah warisan daripada setan kepada nabi adam hasad dengki yang melanda kobil sehingga kobil membunuh sendiri adik kandungnya habil nah jalan keluarnya apa ya pertama diam yang kedua itu tadi ayat al-falak dan an-nas tadi wamin sarih hasidin iza hasad kul a'ujubi rabbin nas malikin nas ini kita berlindung kepada Allah supaya kita jangan berhubungan bersentuhan baik fisik maupun orang yang dengan kata-katanya dengan orang yang sifat dengki tadi dan ini ya bukan warisan manusia karena manusia itu hakikannya fitrah jadi ketika ada hasad dengki itu maka nabi mengatakan ya gawal hasada ini dulu yang kita pahami nanti supaya kita didengki jangan balas mendengki jauhkan dirimu dari sifat dengki sebab sifat dengki itu akan memakan segala kebajikan apapun saja pahala yang dari ibadah kita akan hilang sebagaimana api memakan kayu bakar jadi sudah nabi contohkan kalau itu promosi ya promosikan ketika nabi pun promosi ini apa ini barangnya Muhammad oh ini bu ini barangnya semalam ini makanya harganya agak murah dibanding ini jangan dibalik ini baru dari pabrik nah itu tadi ya jadi ini barangkali yang perlu kita pahami berkata apa adanya satu lagi boleh Ustadz satu lagi ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam iya Pak Suni silakan singkat ya Pak iya ini langsung aja Pak Ustadz ya orang-orang yang jahat yang Bapak bilang tadi siri dengki suka menciptakan orang itu kalau kita berhadapan dengan dia tuh bagaimana sikap kita dan bagaimana cara mengubah dia biar dia sadar Pak Ustadz mohon penjelasan Pak Ustadz dan bagaimana sikap kita pertama kita sadarkan dia dengan sikap kita dia kan emosi nih jadi orang emosi dilawan dengan emosi apa jadi tadi kemudian pahamilah bahwa sesungguhnya orang yang keluar daripada kepisrahannya ini kita analogikan macam mana menurut Rika kalau kita melawan orang yang gila oh enggak ada gunanya Ustadz itu ya itu tadi jadi pertama diam yang kedua kita ingatkan dan ingat kita enggak punya hak menyadarkan orang jadi kita hanya berhak di kewajiban mengingatkan ketika peringatan ini diabaikan kita jangan marah jadi kadang-kadang ada itu bahasa kadang-kadang ya itu orang yang tak mau ke majid nanti kalau mati jangan disambah yang enggak ada kita kita sembahyangkan saja nah jangan kita hukum ini sesungguhnya cobaan untuk kita termasuk orang yang tadi Pak Soni katakan sirik itu untuk zaman sekarang ini hampir-hampir pelaku sirik itu enggak tahu kalau itu sirik nah gitu itu barangkali Rika oke biaya Ustadz sudah terjauh semua ya Ustadz ya baik terima kasih untuk pencerahannya Ustadz dan pendengar demikian tadi kebersamaan kita di pagi hari ini bersama Ustadz Nalius Rien terima kasih untuk Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh